Intro Intro Sekapur siri Iya kan? Biasanya harusnya kan Nanti keluar dong susuk-susuk Bukan-bukan siri ya Malah tambah cantik loh Kalian kan udah cantik, pake ini tambah cantik Kenapa yuk? Terus kita harus ngeludah segala gak? Engga, ini ditelen aja Jadi siri ini kan ada filosofinya Dia itu tanaman yang Merambat Dan tidak merugikan tanaman yang ditumpanginya Lalu dia itu Simbol perdamaian sebenernya Simbol dari Hidup berdampingan dalam harmoni Gitu kira-kira Dia numpang di tanaman lain Tapi tanaman lainnya gak Gak mati Atau gak berkurang makanannya Beda nih sama saya Biasanya kalo saya numpang Pasti merugikan Dan ini dari sambang Mudah-mudahan Sejak saat ini Tidak merugikan lagi Amin gitu ya Mudah-mudahan Saya lebih seneng merugikan orangnya disini Gitu Cepet mau racain dirinya Nah terus kita kan Si kapur ini Putih itu simbol Bahwa kita itu Bicara dengan Hati yang putih Gitu ya Hebat ya Filosofinya itu bisa Sampai ke Pinangnya ini Nih di belah dua nih Pernah denger gak? Pertanyaan Artinya Sama Gitu Mau lihat gak dia sama Apa enggak? Yuk Yuk Sama gak? Waduh ini matanya Sama lah Agak beda dikit Yang satu Alinya Kuncupnya ke bawah Seratnya Ini Jadi ini nih Biji pinangnya ini Yang muda ini Ini yang kita pakai Jadi dia ini Yang menghasilkan warna merah itu yuk Ini bukannya cuma dikunyah-kunyah Terus kita harus ngeludah Enggak? Enggak Terus? Mesti diapain? Ditelan? Ditelan boleh Mau diludahin juga boleh Itu ada tempat ludahnya Sudah disediain tuh Tapi kalau Kalau saya sih Saya telan karena ini kan Antiseptik Dia ngebersihin gigi Bikin mulut jadi wangi Tapi gak perlu kebanyakan Anti garing tau Garing Makanya ciuman dong Iya Makanya Jadi Nih Si Kapur Sirih Dan Pinang dan Gambir Complete Isinya Kalau biasanya tuh Seorang satu Jadi kita bertiga nih bareng-bareng Kita bagi tiga deh Oh iya Saratnya aja Ntar kalau seorang satu Nanti mukanya jadi Ini memang soalnya Kalau zaman dulu bayangin ya Orang kan gak sikat gigi tuh Jadi Jadi Pake ini jadi bersih Kenapa ngeliat Tau dia rahasia gue Gak pernah sikat gigi Eh sikat gigi ya Gak mandi Kau males mandi ya Males mandi Males ya Saya curiga kalau udah males mandi Biasanya males sikat gigi Gak sikat gigi harus Nah Cheers Cheers Mari kita The Makan ya Peace Pernah gak ngerasain sensasi seperti ini Panas ya Anget si ininya si Si kapurnya Anget Jadi kalau Flu Pahit Lama-lama ilang pahitnya Aku biasa makan daun siri Tapi gak pake Oh kamu Kamu Biasa ngunyah daun siri Atau kurebus Bener Waktu menyusui sih Minum Daun siri Nyusui kan Garen katuk Aduh Oh iya iya Bukan Bukan bener daun siri Ini buat Buat cebok Buat cebok Buat cebok Bener 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 Aku gak menyusunya tau Kalau mau Biasanya Dan ini mengeringkan luka cepet Mengeringkan luka Mengeringkan luka Terus juga Kalau kita mau Membersihkan organ-organ intim kita Gitu Kalau orang Jawa bilangnya cawe Ya kan Direbus terus dipake Untuk beringin Kalau bahasa malaysia nya Organ sulit Sulit ya Kenapa sih disebutnya Beneran Bahasa malaysia organ sulit Bagaimana kita menggunakannya Sebetulnya Sebetulnya Practice makes perfect Jadi rasanya gimana Rasanya gimana Enak Enak ya Iya Sensasinya hangat Sensasinya hangat Dan Dan bersih ya Memang mulut jadi seger Kayak habis dibersihin gitu giginya Sekarang mau cium Gitu Iya kamu masih hijau Belum masih hijau Belum masih hijau Masih hijau dia ini Udah merah Gigi enggak kan Enggak Jadi merah kalau hijau Tadi masih hijau Masih banyak daunnya Oh belum dihabisin Gitu Jadi Jadi Sekarang tamu-tamunya dikasih Siri Orang dari Sabang sampai Merauke Masih niri Cuman kita udah lupa ya kan Udah enggak tahu Masih kamu hebat loh Masih ngonya-ngonya daun siri Nanem enggak Nanem Nanem ya Di rumah ibu saya nanem Tapi udah tinggi sekali Di rumah saya sekarang nanem Tapi Abis itu belum Belum Gila 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 Gila